Petani kopi Junis Robusta Bagunungan Muria di Desa Tajung Sari, Kejambatan Logo Wungu, Kabupaten Pati bisa tersenyum lebar karena harga kopi yang tinggi di tahun 2023 ini. Hasil panen kopi meningkat hingga 30% dari panen sebelumnya, di mana tahun 2022 lalu hasil panen kopi meningkat dari 700 kg menjadi 1 ton lebih. Ditambah lagi harga kopi yang terus melejit, di tahun 2022 harga kopi hanya di kisaran Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Namun sejak 3 bulan lalu, mulai awal tahun 2023, harga kopi di tingkat petani terus merangkak naik hingga menyentuh harga tertinggi mencapai Rp31.000 hingga Rp33.000 per kilogramnya. Itu pun, untuk harga kopi yang biasa saja bukan kopi yang paling bagus. Salah satu petani kopi dan ketua kelompok tani, Sokip mengungkapkan bahwa permintaan kopi terus meningkat walaupun harga kopi terus melejit. Menurut Sokip, harga kopi Rp31.000 hingga Rp33.000 per kilonya merupakan harga tertinggi yang pernah ada dan belum pernah di tahun-tahun sebelumnya. Harga normal kopi biasanya hanya di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Namun demikian, harga kopi yang tinggi ini tidak diimbangi dengan stok kopi. Rata-rata petani di desa Tejungsari, stok kopinya sudah menipis dan menunggu panen mendatang sekitar bulan Agustus atau September nanti. Ulang. Rata-rata petani di desa Tejungsari, stok kopinya sudah menipis dan menunggu panen mendatang sekitar bulan Agustus atau September nanti. Untuk harga kopi saat ini dari petaninya itu mencapai Rp31.000 itu dari petani, Rp31.000 itu dari petaninya langsung. Mulai kapan Pak itu Pak? Harga meningkat itu mulai sekitar beberapa bulan kemarin Pak. Mulai 1 Januari 2023. Itu harga kopi sudah mulai meningkat naik. Dikarenakan mungkin karena produk kopinya dari petani sudah mulai berkurang sehingga harga kopi itu semakin meningkat. Sementara penjual kopi kemasan Ahmad Salam mengatakan, sangat berat dengan harga yang melejit ini. Sementara dirinya harus menjual kopi kemasan produksinya dengan harga yang tetap. Jika harga dinaikkan maka pelanggan pun akan berkurang. Harga kopi sekarang dari petani itu sudah Rp32.000, ada yang Rp33.000 per kilo. Itu kopi yang paling bagus sih? Biasa sih itu rajutan, kopi asalan. Sebelumnya berapa harga itu? Sebelumnya kalau dulu itu masih di harga Rp25.000. Kini petani kopi Robusta Pegunungan Muria tinggal menjual sisa kopi yang ada karena stok kopi sudah menipis. Jika hingga puasa dan lebaran harga kopi terus melejit, dipastikan penikmat kopi di pati dan Indonesia juga terimbas harga kopi sedu akan ikut naik.